Apa yang disampaikan oleh BPS tentunya merupakan gambaran kita ke depan, karena apa yang disampaikan oleh BPS, seperti juga disampaikan oleh Pak Punta tadi, menunjukkan bahwasannya kita secara konsisten mengalami perbaikan di dalam ekonomi kita. Memang masih negatif, tetapi terlihat sekali bagaimana dari waktu ke waktu itu mengalami perbaikan. Dari minus 5 pada di bulan 2 tahun lalu, menjadi minus 3, menjadi minus 2, dan sekarang minus... Tadinya saya perkirakan di kisaran minus 1, ternyata justru lebih baik, kisaran minus 0,74. Dan ini kita yakini outlooknya ke depan akan terus membaik, dan ada percepatan bahkan. Kita perkirakan di 3 bulan 2 nanti, perekonomian kita akan sudah kembali positif, dan di kisaran yang cukup tinggi. Terima kasih. Terima kasih.